Hi Trader, berikut tutorial seputar order list, trade list, dan portfolio pada Join Mobile by Jasa Utama Kapital Sekuritas. Untuk mengakses order list, kamu dapat tap ikon order list di home atau dengan tap menu order list di bawah layar. Menu order list menampilkan transaksi order yang dilakukan user, beserta detail status transaksi di bursa. Order list akan menampilkan seluruh transaksi kamu di hari itu, baik yang berstatus open, withdrawn, atau match. Kamu dapat mengurutkan orderan berdasarkan status, buy atau sell, kode saham, dan harga dengan cara tap tiap kolom table. Misalnya kamu ingin mengurutkan seluruh transaksi dari harga tertinggi, kamu dapat dengan mudah tap kolom price dan sistem akan secara otomatis mengurutkan orderan. Kamu dapat mengubah atau membatalkan orderan yang berada pada status open dengan fitur Amen dan Withdraw. Tap kode saham dan tap tombol Amen untuk mengubah harga dan jumlah orderan kamu, atau pilih Withdraw untuk membatalkan orderan kamu. Ingin menampilkan orderan selama satu bulan terakhir? Caranya mudah, kamu tinggal tap home dan pilih history. Pilih tap order list dan input range tanggal yang diinginkan pada kolom from dan to. Kamu bisa mengurutkan orderan berdasarkan site, kode saham, harga, dan lain-lain dengan tap pada tiap kolom yang diinginkan. Selanjutnya, fitur trade list. Tap home, lalu pilih menu trade list. Menu trade list menampilkan seluruh transaksi order yang sudah match di bursa. Berbeda dengan order list, fitur trade list hanya menampilkan orderan dengan status match. Kamu bisa mengurutkan orderan berdasarkan site, kode saham, harga, dan lain-lain. Apabila kamu ingin menampilkan orderan dalam periode waktu tertentu, kamu dapat tap home dan tap history. Pilih tap trade list pada bagian atas layar. Input range tanggal yang diinginkan, lalu tap done. Tap kolom untuk mengurutkan transaksi berdasarkan keinginan. Selanjutnya, fitur portfolio. Pada menu portfolio, join menyediakan detail informasi mengenal account user, seperti posisi cash dan saham. Beberapa kode saham memiliki notasi khusus yang ditandai dengan simbol lonceng. Swipe ke kanan pada kode saham dan tap ikon lonceng untuk mempelajari lebih lanjut. Kamu juga bisa share floating profit atau loss kamu di social media dengan tap share. Pada menu portfolio, terdapat beberapa informasi akun kamu, seperti Cash, yaitu jumlah saldo pada rekening saham kamu. Cash on T plus 2, yaitu jumlah saldo pada rekening saham kamu di dua hari kerja yang akan datang. Open buy order, yaitu jumlah nilai order buy kamu yang masih open. Limit, yaitu jumlah limit atau power buy yang dapat digunakan untuk transaksi. Total invested, yaitu penjumlahan cash T plus 2 dan stok kamu. Stock value, yaitu nilai sahammu berdasarkan harga market saat ini. Unrealized P or L, yaitu floating profit atau loss saham yang kamu miliki saat ini. P or L, yaitu presentase dari floating profit atau loss. Di bagian bawah portfolio, juga terdapat informasi outstanding, yaitu informasi posisi uang kamu untuk T plus 1 dan T plus 2. Untuk melihat rekap keuntungan atau kerugian kamu, kamu dapat menggunakan fitur selfie list dengan tap account dan pilih selfie list. Kamu bisa input range tanggal hingga 1 bulan terakhir pada kolom from dan to. Data pada selfie list bersifat real-time dan sudah termasuk estimated fee. Sekarang, kamu sudah paham tentang order list, trade list, dan portfolio. So, tunggu apa lagi? Yuk cuan bareng JUC Sekuritas!